Jawaban pertanyaan penjeningan, ya orang Jawa tetap memohon petunjuk dan memohon ampunan atas segala dosa yang dilakukan. Salah satunya, jika kita banyak bersedekah, terus berbuat baik antar sesama, itu juga merupakan salah satu bentuk untuk penghabusan dosa. Betul sekali, maka tadi saya sampaikan, kalau orang Jawa itu menghapus dosa, tidak hanya cukup sholat lima waktu. Salah satunya, jika kita banyak bersedekah, terus berbuat baik antar sesama, itu juga merupakan salah satu bentuk untuk penghabusan dosa. Betul sekali, maka tadi saya sampaikan, kalau orang Jawa itu menghapus dosa, tidak hanya cukup sholat lima waktu. Dan mestinya, meskipun Islam juga saya rasa begitu juga, jadi tidak hanya cukup sholat lima waktu, tapi dengan memanggil pinisepuh atau romokiai untuk melakukan tobatan nasuha. Melakukan tobatan nasuha, tapi kalau orang Jawa, sama juga, mencari hari yang tepat dan dia menyajikan sedekah berupa aneka tumbuhan, buah-buahan, baik makanan yang berupa beras maupun yang sudah menjadi nasi, istilahnya, panganan mengentah mateng. Nah ini disedekahkan orang 40 dalam 40 hari. Aku indah orang Jawa, dan orang Jawa, kalau sudah melakukan itu, harus disertai kuasa terlebih dulu. Kenapa kau harus, tidak pernah mungkin, kenapa kau harus 40 orang nanti? Apakah ada filosofi sendiri terkait itu? 40, kalau diringkas, hanyalah 4. Yang artinya, mengetahui 4 anasir, bumi, angin, air, dan angin. Sedangkan, kosongnya, kosongnya itu adalah suwung, alam suwung. Yang artinya, kosong sebenarnya adalah isi. Ingsun tanono opo, tanbiso opo-opo, nanging, ingsun nguasani opo-opo. Itu. Apakah orang, jika ingin benar-benar taubat, ya, dengan tujuan untuk menghapus dosa, dan lain sebagainya itu, harus perlu seorang pemimpin, atau bisa kita lakukan dengan mandiri, Romo? Jika si pelaku, mampu membersihkan diri sendiri, dan memang sudah belajar ilmu sejati ningurib, dia bisa melakukannya sendiri. Namun, jika belum, maka ya, diperlukan guru pembimbing. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang muslim. Jika mampu sendiri, ya dilakukan sendiri. Jika tidak, ya, minta tolong sama Romo Kiai, atau ahli agama yang lebih mumpuni. Tapi ya itu, kalau sudah tobat, ya, tobat-tobat beneran. Jangan tobatnya tobat, tomat. Habis tobat, berdiwacak, ngedungone tobatan, kumat. Terkait dengan ilmu sejati ningurib tadi itu, apa, Romo? Bisa sedikit dijelaskan? Bagaimana orang untuk mencapai ilmu tersebut itu harus dengan cara apa? Untuk ilmu sejati ningurib itu artinya adalah pembelajaran diri dari awal hingga akhir. Artinya, kita hidup itu harus bagaimana, dan kita pulang kemana? Dalam tengah perjalanan, kita tersesat. Maka kita harus bertobat. Lah, tobatnya juga harus dengan tekad. Tekad yang benar-benar. Karena orang yang sudah mengucapkan mantra pertobatan, dan dia melakukan lagi, maka jangan harapkan ada ampunan yang kedua kalinya. Karena sabdan ning pangeran kuit, sepisan tan kenowo lawali. Maka ada kalimat, sabdo panditoratu, sepisan daditan kenowo lawali. Jadi kalau sudah membaca tobatan, ya benar-benar tobat. Nah, bacaan tobat itu disertai dengan ketulusan tekad. Dan harus dengan tekad yang bulat. Hom, tekad ingsun mertobat, nelongso marang dat ingsun pribadi. Regeting badan ingsun, goroing ati ingsun. Serenging budi ningsun. Salai gesang ingsun. Ing saklawaslawasi. Jeruning ngurip. Muga mengku. Untuk Pangapuro. Soko kuasa ningsun. Ilaha ilawah. Ilaha ilawah. Ilaha ilawah. Niku. Tunggane wang jawabian. Karena belum mampu melafalkan La ilaha ilawah. Ilaha ilawah. Ilaha ilawah. Tadi, Ingsun yang dimaksudkan adalah Ingsun pengeran. Yang pengeran sudah mawujud dalam diri kita. Menyatu dalam jasad kita. Karena sesungguhnya jasad, sukna, ini adalah milik Allah. Makanya ada kalimat Allah badan ningsun, mukamat cahya ningsun, rasul rasa ningsun, issun, jumeneng pribadi. Itu. Jadi untuk pertobatan yang saya sebutkan tadi, kalau sudah dibaca seperti itu, dan mengulangi kesalahannya, ya nuun-nuun sewu, hidupnya tidak akan merasakan tentram, bahagia. Akan seperti dikejar-kejar hal yang tidak kepanggih nalar. Itu. Itu tobat-tobatan untuk orang Jawa. Jadi, barangkali ada pemirsa yang mungkin ingin menirukan atau merasa dirinya ingin membersihkan diri dari dosa, monggo dihafalkan, om tekat ingsun, mertobat ngelongso marang dan dat ingsun pribadi. Regeting badan ingsun, napsu ingsun, lali ingsun, sernging ingsun, salai ingsun, ing sak lawas lawasi, mugi di ngapuro ingsun diwi, ilaha ilallah, ilaha ilallah, ilaha ilallah. Niko. ketika orang tua mempunyai dosa, apakah itu bisa diwaskan ke anak cucunya, pokok? Nah, bagaimana cara agar anak itu tidak ketinggalan atau dosa yang dimiliki orang tua terdahulu? ya, namanya ada pepatah, bahkan ini bisa dikatakan ujaring porosepuh, yang disebut apa namanya hukum sebab akibat atau hukum bahkan ada yang mengatakan hukum karma, soponandur munduh, nah, ya norat diunduh, awak mudiwi ya diunduh, anak putumu sekarang begini dosa orang tua ya ditanggung orang tuanya sendiri dia yang melakukan tidak mungkin anaknya ikut merasakan atau menanggung dosa tersebut gitu tapi kalau kita mau melihat kocok benggolo kocok benggolo itu bukan wasiat bukan wesi aji semacam keris kocok benggolo itu bukan bukan pusaka kocok benggolo itu sebenarnya kocowus ngarani pengilon benggolo itu jagat yang gede ini jagat rame ini nah nyawango contoh melihatlah contoh di kanan kiri penjenengan jika orang tuanya terdahulu perlakuannya seperti apa maka anaknya akan menjadi seperti apa jadi jadi paling tidak anak itu menanggung menanggung akibat yang diperbuat oleh orang tua jika tidak anaknya pasti akan cucunya jadi tidak sedikit tidak sedikit kalau penjenengan mau melihat misalkan ini kembali lagi saya sampaikan saya tidak bermaksud menyentil atau apa istilahnya ini hanya sebuah apa gambaran saja orang tuanya kaya kaya raya tapi kekayaannya ini hasil dia jadi rentenir anak duit misalnya rentenir itu karena duit mas jadi ngebot ngeboti jadi orang kok ngenteng ngeboti 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 bayari 14 ngeboti kan ada seperti itu dulu itu banyak itu kaya pasti kaya karena duduk uang datang sendiri dengan perjanjian perjanjian tersebut apalagi orangnya tersebut agak mentalan atau kejam negadui gak so bayar sitabarangi nah anaknya jadi apa hidupnya ya mungkin ketika orang tuanya masih ada mubra-mubru artinya enak tapi setelah orang tuanya tidak ada kan itu seperti itulah oke matur sembah nuun terkait dengan penghapusan dosa tadi semoga menjadi inspirasi dan manfaat bagi teman-teman semua matur nuun dan apa yang saya sampaikan tadi sesungguhnya selain memberikan nasihat kepada saudara-saudara saya itu juga tak luput menasehati pribadi saya karena saya juga manusia biasa seperti penjenengan yang setiap hari masih doyan mangan sego sambel maka tak luput pula untuk tak luput pula dari perbuatan salah ataupun dosa namun setidak-tidaknya jika kita mau mengingatkan saudara kita jika jika ada kesalahan di kita tentu saja saudara kita akan mengingatkan kembali mengingatkan kepada kita ingatkan mas rahayu rahayu selamat menikmati selamat menikmati